Salam sejahtera, salam perpaduan Malaysia. Selamat datang ke channel ini. Teruskan bersama di channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu politik, isu semasa, dan info hangat di Malaysia. Teruskan bersama di channel ini, like, share, dan subscribe. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum admin mula, admin mohon sila pertimbang, like, share, dan subscribe. Pembekuan akaun bersatu ketika PRN semakin dekat berniat jahat, kata Menteri Besar Perlis. Langkah membekukan akaun pati bersatu ketika pilihan renegris semakin hampir menimbulkan banyak persoalan motif tindakan tersebut, kata Muhammad Syukri Ramli. Menteri Besar Perlis itu berkata, langkah membekukan akaun tersebut tidak sepatutnya mengambil mausat terlalu lama karena memerlukan belanja untuk persediaan menghadapi PRN. Malah, Pakatan Harapan yang juga berbelanja banyak tidak pula disiasat pihak berkuasa. Pembekuan akaun bersatu ini pada saya jangan terlalu lama karena mereka adalah rakan kami di dalam Perikatan Nasional dan merupakan pati baharu. Saya tak jangka mereka mempunyai banyak duit sampai perlu dibekukan akaun berkenaan tambahan pula. PRN di enam negeri semakin tiba, katanya yang juga pengurusi Perikatan Nasional Perlis di petik laporan utusan Malaysia. Dalam pada itu, Muhammad Syukri berkata, image pas tidak terjejas walaupun bersatu yang merupakan pati komponen dalam PN terpalit dengan pembekuan akaun bank itu. Bersatu juga belum dijatuhkan hukuman dan hanya di peringkat pembekuan akaun bank sahaja bagi membolehkan siasatan dijalankan oleh SPRM, katanya. Sementara itu, mengulas mengenai pengenalan Kabinet Bayangan Perikatan Nasional, Muhammad Syukri berkata, perkara itu amat diperlukan memandangkan Kerajaan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional tidak begitu mantap ketika ini. Tambahnya pengenalan itu juga sebagai persediaan berhubung kemungkinan pertukaran kerajaan bakal berlaku dalam masa terdekat. Perikatan Nasional dalam keadaan bersedia jika berlaku perubahan kerajaan dan ini adalah satu langkah bijak oleh pimpinan pati, katanya lagi. Jadi, apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info pada kali ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum admin mula, admin mohon sila pertimbang, like, share, dan subscribe. Pembekuan akaun bersatu ketika PRN semakin dekat berniat jahat, kata Menteri Besar Perlis. Langkah membekukan akaun pati bersatu ketika pilihan renegeri semakin hampir menimbulkan banyak persoalan motif tindakan tersebut, kata Muhammad Syukri Ramli. Menteri Besar Perlis itu berkata, langkah membekukan akaun tersebut tidak sepatutnya mengambil maksa terlalu lama karena memerlukan belanja untuk persediaan menghadapi PRN. Malah, Pakatan Harapan yang juga berbelanja banyak tidak pula disiasat pihak berkuasa. Pembekuan akaun bersatu ini pada saya jangan terlalu lama karena mereka adalah rakan kami di dalam Perikatan Nasional dan merupakan pati baharu. Saya tak jangka mereka mempunyai banyak duit sampai perlu dibekukan akaun berkenaan tambahan pula. PRN di enam negeri semakin tiba, katanya yang juga pengurusi Perikatan Nasional Perlis di petik laporan utusan Malaysia. Dalam pada itu, Muhammad Syukri berkata, Image Pass tidak terjejas walaupun bersatu yang merupakan pati komponen dalam PN terpalit dengan pembekuan akaun bank itu. Bersatu juga belum dijatuhkan hukuman dan hanya di peringkat pembekuan akaun bank sahaja bagi membolehkan siasatan dijalankan oleh SPRM, katanya. Sementara itu, mengulas mengenai pengenalan Kabinet Bayangan Perikatan Nasional, Muhammad Syukri berkata, perkara itu amat diperlukan memandangkan Kerajaan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional tidak begitu mantap ketika ini. Tambahnya pengenalan itu juga sebagai persediaan berhubung kemungkinan pertukaran kerajaan bakal berlaku dalam masa terdekat. Perikatan Nasional dalam keadaan bersedia jika berlaku perubahan kerajaan dan ini adalah satu langkah bijak oleh pimpinan pati, katanya lagi. Jadi, apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info pada kali ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum admin mula, admin mohon sila pertimbang, like, share, dan subscribe. Pembekuan akaun bersatu ketika PRN semakin dekat berniat jahat, kata Menteri Besar Perlis. Langkah membekukan akaun pati bersatu ketika pilihan renegeri semakin hampir menimbulkan banyak persoalan motif tindakan tersebut, kata Muhammad Syukri Ramli. Menteri Besar Perlis itu berkata, Langkah membekukan akaun tersebut tidak sepatutnya mengambil masa terlalu lama karena memerlukan belanja untuk persediaan menghadapi PRN. Malah, Pakatan Harapan yang juga berbelanja banyak tidak pula disiasat pihak berkuasa. Pembekuan akaun bersatu ini pada saya jangan terlalu lama karena mereka adalah rakan kami di dalam Perikatan Nasional dan merupakan pati baharu. Saya tak jangka mereka mempunyai banyak duit sampai perlu dibekukan akaun berkenaan tambahan pula. PRN di enam negeri semakin tiba, katanya yang juga pengurusi Perikatan Nasional Perlis di petik laporan utusan Malaysia. Dalam pada itu, Muhammad Syukri berkata, Image pass tidak terjejas walaupun bersatu yang merupakan pati komponen dalam PN terpalit dengan pembekuan akaun bank itu. Bersatu juga belum dijatuhkan hukuman dan hanya di peringkat pembekuan akaun bank sahaja bagi membolehkan siasatan dijalankan oleh SPRM, katanya. Sementara itu, mengulas mengenai pengenalan Kabinet Bayangan Perikatan Nasional, Muhammad Syukri berkata, Perkara itu amat diperlukan memandangkan Kerajaan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional tidak begitu mantap ketika ini. Tambahnya pengenalan itu juga sebagai persediaan berhubung kemungkinan pertukaran kerajaan bakal berlaku dalam masa terdekat. Perikatan Nasional dalam keadaan bersedia jika berlaku perubahan kerajaan dan ini adalah satu langkah bijak oleh pimpinan pati, katanya lagi. Jadi, apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info pada kali ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum admin mula, admin mohon sila pertimbang, like, share, dan subscribe. Pembekuan akaun bersatu ketika PRN semakin dekat berniat jahat, kata Menteri Besar Perlis. Langkah membekukan akaun pati bersatu ketika pilihan renegeri semakin hampir menimbulkan banyak persoalan motif tindakan tersebut, kata Muhammad Syukri Ramli. Menteri Besar Perlis itu berkata, langkah membekukan akaun tersebut tidak sepatutnya mengambil mausat terlalu lama karena memerlukan belanja untuk persediaan menghadapi PRN. Malah, Pakatan Harapan yang juga berbelanja banyak tidak pula disiasat pihak berkuasa. Pembekuan akaun bersatu ini pada saya jangan terlalu lama karena mereka adalah rakan kami di dalam Perikatan Nasional dan merupakan pati baharu. Saya tak jangka mereka mempunyai banyak duit sampai perlu dibekukan akaun berkenaan tambahan pula, PRN di enam negeri semakin tiba, katanya yang juga pengurusi Perikatan Nasional Perlis di petik laporan utusan Malaysia. Dalam pada itu, Muhammad Syukri berkata, Image Pass tidak terjejas walaupun bersatu yang merupakan pati komponen dalam PN terpalit dengan pembekuan akaun bank itu. Bersatu juga belum dijatuhkan hukuman dan hanya diperingkat pembekuan akaun bank sahaja bagi membolehkan siasatan dijalankan oleh SPRM, katanya. Sementara itu, mengulas mengenai pengenalan Kabinet Bayangan Perikatan Nasional, Muhammad Syukri berkata, perkara itu amat diperlukan memandangkan Kerajaan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional tidak begitu mantap ketika ini. Tambahnya pengenalan itu juga sebagai persediaan berhubung kemungkinan pertukaran kerajaan bakal berlaku dalam masa terdekat. Perikatan Nasional dalam keadaan bersedia jika berlaku perubahan kerajaan dan ini adalah satu langkah bijak oleh pimpinan pati katanya lagi. Jadi, apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info pada kali ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Terima kasih.